Intro Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pelatihan mikrosum buat bagi pemula bagian yang ke-17 kali ini dan sekali itu juga video saya yang ke-867 saya akan menjelaskan tentang right step, center step, dan lainnya. Dimana pada sesi 16 kita telah membelasari tabulasi secara umum dan standarnya tabulasi yaitu left step. Nah, seperti apa dan bagaimana right step maupun center step terhadap tradisimal tab apapun lainnya itu, mari kita ikuti penjelasannya yang sebagai berikut ini. Ya, di hadapan kita telah tersedia satu lembar kerja Microsoft Word yang seperti ini, dimana tabnya adalah masih left step seperti ini. Jadi kalau kita klik, misalnya saya klik di sini Kemudian klik di sini Sehingga kalau kita tekan tab Misalnya saya mengetik pada hari ini Kemudian tab lagi di sini Tepatkanlah Udara sejuk Segar Kemudian tab lagi di sini Kemarin Tab lagi Rasanya Panas Enter Enter Tab lagi Di sini kita buat Syukurilah 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 Tab lagi di sini Oke Nah, ini rata kiri yang sebut left step itu rata kiri Nah, sekarang kalau ini kita klik sekali Kita klik sekali Kita buat Sekali lagi Ini bentuknya seperti Syukur atau Huruf L terbalik yang menghadap ke kanan Beda dengan ini Yang sudah terjadi ini kita hapus Sekali itu saya buat Maka dia jadinya adalah right step Kalau left step di sini Nah, ini kita buat right step Maka Walaupun sama-sama kita tab Nah, di sini Saya ketik juga Nah, ini Pada hari ini Tab Udara Sejuk Segar Tab lagi Kemarin Tab lagi Rasanya Panas Dan gini Syukurilah Tab lagi Oke Perhatikan Yang Ini saya kasih warna-warni supaya anda semakin Paham Kita ingat ya, waktu membuat blog klik di awal Saya klik di akhir Ini saya kasih warna merah Full Ini juga saya klik di awal Saya klik di akhir Saya kasih warna biru Misalnya Maka anda bisa membandingkan antara yang Merah Dan biru Walaupun sama-sama tabulasinya sama-sama ke sini Ya kan Tetapi Yang satu rata kiri Yang satu rata kanan Kemudian Yang berikutnya adalah Yang namanya Desimal tab Desimal tab Ini tentu Kalau kita Perhatikan di sini Ada banyak tab-tab Yang bisa kita pakai Tetapi kita akan Memakai tiga saja dulu ya Ini saya kembalikan Ini yang namanya Desimal tab Bentuknya seperti letter T Huruf T Tapi Dia ada titiknya Kita akan buang ini tadi Kita buang Kemudian kita buat Nah ini Yang namanya Desimal tab Ini juga kita Kita buang Caranya klik tahan Turik ke bawah Dan kita klik di sini Nah sehingga Sama-sama dari sini kita tab Misalnya kita kecek ya Pada Hari ini Ini mirip dengan Right tab Maka saya kira Supaya tidak rancu Saya akan membuat Jangan yang Desimal tab Yang desimal nanti saja Kita akan membuat Yang namanya Center tab Kita buat Terus Terus Nah ini Center tab Kita cek ya Ini kita Hapus dulu Kita cek Ini sudah kita hapus Ya maka Kalau ini saya Beri Center tab Ini kalau kita perhatikan Ada tulisannya di situ Center tab Ya harus ada tulisannya Center tab Nah di sini Saya buat di sini ya Maka Perhatikan hasilnya Ini juga kita buat Center tab Kita perhatikan di sini Misalnya kita buat Pada Hari ini Tab Udara Sejuk Segar Enter Tab Kemarin Rasanya Panas Tab Syukurilah Syukurilah Tab Oke Untuk tanya Nah sekarang Perbedaannya Siapa Untuk membedakan Kita kasih warna hijau Ya Kasih warna hijau Ini yang hijau ini Ini yang hijau ini yang namanya Center tab Supaya semakin jelas Center tab itu misalnya gini Saya tab Saya tab di sini Saya ketik Katakanlah A Tab Di sini B Ya Kemudian tab lagi A B C Tab V G R Enter Tab lagi di sini A B C D E Tab V T P T Tab Kemudian di sini Ada lagi A B C Tab P Q R Tab Ini A B Nah ini jelas Penjelasan untuk Center tab ini jelas Seperti ini Ya Ini saya kasih warna yang beda Ya Kasih warna pink misalnya Ya Ini kelihatan Ya ini Center Atau Kalau saya memberi contoh yang lebih Agak Ketir lagi Khusus untuk Center tab Yang ini saya buang satu ya Atau yang Sebentar Ini harus di enter dulu ya Supaya netral Ya ini netral Saya kulir Nah ini saya buang Ini juga saya buang Kemudian saya buat di satu di sini aja Satu aja Nah Perhatikan Ya Misalnya A A B C Tapi sebelum itu Saya akan menjelaskan dulu dulu seperti yang Dari apa sebelumnya Yang namanya Line spacing Kasih satu Ya Line spacing nya satu Ya Saya buat A A B C A B C A B C D E A B C D E F G A B C D E F G 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 kelihatan disitu, kemudian tab A misalnya. Ini kalau terlalu besar Anda bisa setting lagi ya, jarak spasinya ini bisa kita setting lagi dengan satu spasi. Nah ini kalau kita no space otomatis tab-tab tadi dipatahkan. Nah inilah yang disebut sebagai center tab. Ini center. Tapi kalau kita no space, dia akan jadi seperti ini. Nah ini permainan ini Anda bisa membuat di satu sisi dia dibuat ada dua kolom gitu ya. Yang satu rata kiri, yang satu rata kanan itu nanti akan membuat menjadi sisi tersegiri. Itu silahkan unsur kreativitas silahkan Anda bisa buat. Saya kira penjelasan tentang right tab, left tab, center tab dan center tab cukup jelas. Nanti di dalam video berikutnya saya akan menjelaskan tentang decimal tab. Oke sementara begitu, mohon maaf ada gangguan noise ya tadi, tapi memang harus tayang, jam tayang harus tayang. Saya kira suara saya cukup jelas. Yang penting Anda menyimak tampilan di layar, center bisa dipraktekan. Oke semoga bermanfaat. Kalau Anda terkesan, terinspirasi silahkan like and share. Dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Dengan share tentu relasi teman atau siapapun yang menerima video ini akan menerima manfaatnya juga. Oke sehingga mereka bisa mengaplikasikan di dalam dunia perusahaan yang masing-masing. Nah pada waktu itulah disebut kompeten. Memang kita harus kompeten karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Oke, salam saya Master Santo dari APK Santo Computer. Tetaplah sehat, semangat dan bahagia. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!